Oke, ya sudah mulai. Oke, saya mau ini bahas yang kemarin ya. Oke, ini. Ada soal, ternyata ada soal yang saya tuh masih kurang ngetiknya, jadi ada yang salah mas Yan. Oke, oke. Nah, nomor satu yuk. Oke, kelihatan ya, dari sana kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini. Perhatikan premis-premis berikut. Premis satu, harga barang kebutuhan pokok melonjak jika tarif dasar listrik naik. Nah, premis yang kedua, mulai 1 Juli tarif dasar listrik dinaikkan. Nah, ini hati-hati ada sedikit jebakan di situ yang ditanyakan negasi dari penarikan kesimpulan premis-premis di atas. Nah, jadi setelah menarik kesimpulan, disuruh mencari negasinya, seperti itu. Nah, ini ya. Kalau menarik kesimpulan, itu kan kita ingin hanya ada tiga benar-benar untuk Yang ketiga, ini. Yang P panah Ki, kemudian Ki panah R seperti itu. Berarti kesimpulannya P panah R. Kan kayak gitu ya. Nah, atau cara ngingatnya ada kalimat yang sama, yaudah berarti kesimpulannya sisanya. Nah, sekarang untuk contoh soal ini harga barang naik eh, melonjak melonjak jika tarif dasar naik. Ternyata di sini eh, apa tadi ya eh, harga mulai 1 Juli tarif dasar itu dinaikkan, ya kan. Nah, berarti kan, nah ini, bentuk ini sedikit menipu sih. Harga barang kebutuhan pokok melonjak jika tarif dasar naik. Berarti kan jika tarif dasar naik, maka harga kebutuhan pokok itu melonjakkan seperti itu ya, harusnya ya. Nah, ini hanya cepatkan saja ini, utalena ini dan ini itu. Sama berarti kan kesimpulannya harga kebutuhan pokok itu melonjak seperti itu kan. Nah, tapi mintanya negasi. Maka jawabannya yang betul ini. Harga kebutuhan pokok itu tetap itu untuk yang nomor 1 seperti itu. Oke, saya mungkin saya bahas sambil sedikit mengingatkan lagi materi-materi yang bersesuaiannya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. ada. Wah, ada Pak Bagus. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ini. Hasil dari yang itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, masih ingat eksponen itu jika ada entah pembagian, pertalian, ada pangkat, berarti kan semua yang ada di dalamnya itu kena pangkat itu kan. Nah, berarti semua yang di dalam nanti dipangkatin min 1. Begitu juga yang ini. Nah, kalau saya mendingan jika ada yang kembar itu saya selesain dulu kayak ini. B min 4 sama B 2 dikurangi ini, berarti kan harusnya yang di sini jadi B min 6. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang sama mending selesain dulu. Kayak gitu, biar nggak kelamaan. Lalu, kayak ini juga A min 2, A min 1, berarti dia harus berubah menjadi min 2 dikurangi min 1, berarti jadi min 1. Kemudian, B-nya berarti di sini min 1 sama 1. Berarti ini jadi min 2 kan? nah, oke, berarti sekarang jadi 2 pangkat min 4, A-nya berarti pangkat min 1 ya, kemudian B-nya di sini pangkat 6, sambil dikurangi ya, paling kali saya ada yang keliru. Pangkat min 5, kemudian ini 2 pangkat 4, A pangkat min 2, B pangkat min 4, kemudian ini 3-nya pangkat 2, udah yuk cus, sehingga kita selesaiin, yang 2 sama 2 berarti habis ya, kemudian A-nya berarti jadi pangkat min 1, B-nya pangkat 2, 3-nya di sini pangkat 3, oke, karena di option jawabannya itu semuanya pangkat positif, oh ini min 3 ya, sorry guys, berarti di sini 3 pangkat 3, A pangkat 1, B pangkat 3, B pangkat B pangkat 3, iya, hanya pangkat 3, iya, nah ini akibat tidak ngantuk, nah sip, oke, berarti di option jawabannya yang ini ya, nah seperti itu, itu untuk yang nomor 2, masih ada yang menunggu nggak ya, nggak ada ya, ternyata saya ada yang salah naruh kunci pak, ada, memang nggak punya kota, yuk, kita lanjut yang nomor 3, 2 log 3 itu sama dengan A, nah, 27, jangan maksudnya lagi dipakai, berkata ini, 27 log 36, nah, kalau log 5, itu kan pada prinsipnya, selama angkanya bisa dibentuk pangkat, ubahlah ke bentuk pangkat, dan, menyesuaikan dari yang di sini ya, ini kan 2 log 3 sama dengan 6, nah, ini 27, 27 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3, lalu 36, nah ini saya biarin aja dulu lah, nah, mungkin pengertiannya banyak ya ini ya, bisa yang diceraikan seperti itu, yang diceraikan itu maksudnya dipecah, jadi log 36 dibagi log 27 seperti itu, nah, ini kan berarti nanti jadi seperti ini, seperti 3 kali 3 log 36, udah, tinggal mainkan aja, 36 nya berarti harus diubah ke perpangkatan 2 dan 3, karena di sini adanya cuma 2 sama 3, yaudah yuk just, nah, 36 ini kan 2 pangkat 2, 4 kali 9 ya, nah, seperti ini ya, oke, berarti ini jadi seperti 3 dikali, nah, ini 3 log, 2 pangkat 2, ditambah, 3 log, 3 pangkat 2, sip, nah, masih ingat ya, kalau ada angka pangkat, jadi tabur ke depan, ini berarti jadinya, oh iya, karena ini 3 log 2, nah, ini ya, kalau dia dan dia berpindah posisi, tinggal diseperin aja, berarti, ini 3 log 2, itu jadi 1 part 2, nah, oke, berarti ini saya, tulisnya berarti jadi 2 per A ditambah 2, seperti itu, oke, nah, ini tinggal kita samain penyebut aja, begini, oke, berarti jawabnya yang itu, oke, 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 Kak Bagus sudah buat pembahasannya ini, boleh di, share di Youtube Pak, Senin, Senin saya tes Pak, doain ya, oke, semangat, ini ya, ini aja lah, persamaan garis singgung lingkaran, oh ini, oh ini, ini yang gak kelihatan, saya pakai yang satunya, aja lah, nah, ini, persamaan garis singgung lingkaran, yang sejajar dengan garis itu, nah ini, awas diri, jangan lakau, ada kata-kata sejajar, nah, berarti, kalau sejajar, ini nanti yang diketahui gradient, ya, M itu, tergantung ya, ini persamaannya, mau dibuat apa dulu, kalau udah bentuknya Y sama dengan, berarti kan, M itu tinggal, koefisien X, seperti itu, tapi, kalau bentuk secara umum, yang bentuk secara umum, seperti ini, A X plus B Y plus C, seperti itu, nah, nanti M nya itu tinggal, min X per G, atau, angka depan X, dibagi angka depan Y, nah, jadi, kalau saya lihat, ini kayaknya, lebih enak dibegini in, berarti, begini ya, 10 X, nah, karena ini sudah bentuknya Y sama dengan, maka, M nya itu, langsung aja, 10, oke, nah, kalau yang diketahui itu gradient, berarti kan, rumusnya kan, sebenarnya yang ada itu ya, tapi saya nggak seneng, napalin rumus yang itu, saya kan buat sendiri, pokoknya, kalau yang pakai gradient, itu ingat aja seperti ini, Y sama dengan, M X plus minus sesuatu, seperti itu ya, ini berlaku kalau pusatnya 0,0, kalau ada pusatnya, A, B, berarti, Y dan X nya itu masing-masing, dipulangi pusat, seperti itu, nah, kalau kita lihat, ini bersama lingkarannya, bentuknya beginian, berarti ada pusatnya, pastian, pusatnya berarti apa, minus setengah, koefisien E, berarti men-2, ini kan, minus setengah, koefisien Y, berarti 2, oke, berarti, kita punya pusatnya, 1, minus 1, oke, nah, lanjut, setelah ada pusat, butuh apa, butuh jari-jari, ya, kita butuh jari-jari, ya, pakai yang cara cepat, saya dulu juga, R kuadrat itu langsung aja, P kuadrat dikurangi C, ini kita kuadratin, 1, ini dikuadratin, 1, dikurangi C, C itu kan angka sisa yang di sini, kebetulan di situ mendua ya, jadi plus 2, 2, 3, 4, oke, maka R nya ketemu 2, nah, sekarang mencari sesuatu, nah ini, sesuatu ini, S nya, S itu apa, S itu jari akar mati, sedikit memaksa lah, umusnya, jari akar mati, nah, maksudnya, jari itu jari-jari, berarti 2, akar itu ya, maksudnya akar, mati, ya, mati itu M kuadrat, ditambah 1, ya, sedikit memaksa, ya, nggak apa-apa ya, 10 kuadrat, ditambah 1, nah, berarti ini, 2 akar, 101, oke, nah, berarti, PGS nya, ini, PGS nya, bersamaan garis singgungnya, tadi ya, Y, karena ada pusat, berarti dikurangi pusatnya, maka jadi Y plus 1, M, M nya 10, X, nah, kan ada pusat, berarti X minus 1, plus minus sesuatu, nah, 2 akar, 101, oke, Cus, nah, karena ini mintanya diuraikan beginian, yaudah, kita pindahin semua ke sini, ini 10 X, minus 10, ini ke sini negatif, berarti jadi beginian ya, minus 11, nah, begitu, 101, oke, jadi yang, ini ada 14 yang sudah menjel, betul, itu, itu kalau sejajar, kalau tegak lurus, apa, kalau tegak lurus, M nya itu Y, per E, kan begitu ya, oke, oke, oh, semoga ada yang, nggak, ini ada yang, yang manggu tadi ya, oke, Dek, Dek, kayak nggak boleh manggu mama, oh, ada yang, sudah, oke, ini ada yang menunggu, nggak, nggak, masuk semua, dan, nggak aja, oke, saya lanjut, oh, yang ini, yang kelihatan soalnya, ini, 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 ini kemarin, soalnya kepotong, apa ya, ketika ABC, memiliki, BPP, membagi, oke, sebentar, saya akan menunggu, oke, jadi, AP, membagi, PB, 3, banding, 2, yang ditanya, PC, oke, oke, ini, kita lihat ya, ada segitiga, ABC, seperti itu, lalu, tadi, titik P, tadi, perbandingannya, AP, banding, PB, 3, banding, 2, kemudian, yang ditanya, PC, betul, ini tadi ya, AP, banding, PB, oke, betul ya, nah, ini ya, perbandingan, vektor, perbandingan, vektor, itu kan, kata kuncinya apa, kata kuncinya, yang pertama, huruf yang di tengah, ini harus sama, kalau tidak sama ya, harus disamain, misal, misal soalnya diganti, soalnya diganti, AP, banding, BP, seperti itu, nah, ini 3, banding 2, ya, ini harus diubah dulu, jadi, AP, banding, PB, nah, karena kita mengubah, posisinya, nanti perbandingannya juga harus tinggal dikasih, ini, 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 seperti itu, jadi, ingat, kata kuncinya, yang tenah itu harus sama dulu, oke, Jumlah perbandingannya Udah yuk terus tinggal mainkan Berarti 1 per 5 3 B Berarti semua yang di B Kita kali 3 ya 6 min 12 18 Nah ini Ditambah 2 A Ditambah 2 A Berarti semua yang di A Kita kali 2 4 2 min 8 Oke Berarti 1 per 5 Dari ini 10 Min 10 10 Oke berarti Kalo benarnya P kita sudah punya 2 min 2 2 Oke Yang ditanya tadi apa Oh P C ya Seperti itu ya Kalau pektor Jadi tinggal kita balik P C berarti menghitungnya C dikurangi P Nah C nya tadi ini ya Min 2 5 4 Dikurangi 2 Min 2 2 Oke Jadi harusnya ini Min 4 7 2 Nah ini Kebetulan disini Kayaknya ada yang Yang betul Yang saya lihat Min 4 7 2 Ya ini Ya ini dan Udina ini Mungkin saya lupa Belum Mungkin Oke Bu boleh tolong Aksep teman saya Oh iya Semoga Terima kasih bu Sia 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 Baik Baik Sampai Oke Sudah Nah ini Bilangan satuan Ingat ya Bilangan satuan Berarti itu Modulu 10 Seperti itu Bilangan satuan Berarti dia Modulu 10 13 Pangkat 2006 Kita cari dulu Ini Kalau 13 Itu Modulu 10 Atau Kalau dibagi 10 Itu Sisa Berapa Kan Sisa 3 Berarti 13 Pangkat 2006 Modulu 10 Itu Sama 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 Dengan 3 Pangkat 2006 Nah ini Modulu 10 Seperti Itu Kalau yang Seperti Ini Yang Modulu Modulu Itu Lebih Enak Kalau Kita Pakai Pola Seperti Itu Lebih Gampang Kalau Menurut Saya Karena Saya Atau Bulu Itu Kadang Atau Aneh Itu Bingung Kadang Nah ini Kita Cari Polanya Kira-kira Modul Pangkat Berapa Polanya Kalau Jadi Modul 10 3 Pangkat 1 Nah ini Modul 10 Sisanya Berapa 3 3 Pangkat 2 Modul 10 Itu Berarti 9 3 Pangkat 3 Modul 10 Sisanya Berapa 7 Lalu 3 Pangkat 4 Modul 10 Sisanya Berapa 1 Kemudian Kita Lihat 3 Pangkat 5 Ternyata Dia Sudah Kembali Lagi Ke 3 Oh Berarti Polanya Disini 4 N Nah ini Kan Sudah Yang ke 4 Nah 4 N Kalau Begitu Pangkatnya Ini Kita Bagi Dengan 4 Dia Sisa Berapa Seperti Itu 2006 Dibagi 4 Sisa Berapa Berarti 2 Ya Sisa 2 Nah Berarti Dia Sama Dengan 3 Pangkat 2 Modul 10 Seperti Itu Kebetulan Disini Oh 12 9 Ya Sudah Berarti Ini Satuannya Satuan Dari 13 Tangkat 2 6 Seperti Itu 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 lanjut nah mimpunan peningkat layanan dari persamaan tangan ini sama dengan main 1 gak usah pakai kakanan tapi ingat kursi dari relasi kemudian ingat kuadran seperti itu tangan yang hasilnya negatif, kita ingat dulu tangan berapa yang hasilnya negatif tangan yang negatif dimana aja kuadran 2 dan 4 oke, kuadran 2 dan 4, sip pertama kita pegang oke, lalu kita ingat tangan yang hasilnya 1, tangan berapa kan 45 kan, yang ini aja 1 itu 45 derajat karena di kuadran 2 45 itu senilai dengan siapa 45 itu senilai dengan 135 derajat kok bisa ya bisa karena kuadran 2 itu menghitungnya 180 dikurangi sudut ini seperti itu lalu kalau yang di kuadran 4 itu yang di kuadran 4 itu berapa kuadran 4 itu 360 dikurangi sudut ini berarti 315 ya betul ya nah kalau udah tau ini yaudah kita langsung mainkan ke sini berarti 3x min 15 derajat itu sama dengan yang pertama 1, 3, 5 oke berarti 3x sama dengan ini ke sini ini ke sini ini ke sini berarti berapa itu 150 ya nah berarti x-nya yang salah satunya itu 50 derajat kemudian yang di sini ya sama 3x min 15 sama dengan 315 berarti 3x sama dengan 315 ditambah 15 berarti 330 sehingga x-nya yang kedua itu 110 nah ini kan ada dua jawaban ini ini dan itulah yang mana ya nah untuk tau yang satunya ini tinggal sudut yang sudah diketahui ini tambahkan dengan 360 ya yang kecil aja dulu yang ditambahin nah berarti 3x min 15 derajat sama dengan ini kita tambahin dengan 360 berarti berapa itu 360 495 ya nah berarti 3x sama dengan 495 ditambah 15 510 ya betul ya bu Ani maaf itu ditambah 360 kalau tangan kan biasanya ditambah 180 nah ini kalau itu kalau kita pakainya yang K pakai menghitung pakai K nah kalau menghitung pakai itu nanti kelamaan kan kalau sudut sudah berputar dari 360 sudah lebih dari satu putaran itu kan kembali ke sudut aslinya betul enggak ya ya betul seperti itu jadi kita lebih efektif waktunya enggak usah pakai yang kakak gitu kelamaan kayak gitu kalau misalkan ini masih ada satu pilihan ya berarti yang ini kita tambahin dengan 360 seperti itu kalau batasannya ini dilebihkan sampai 360 berarti ini masih ditambah lagi ditambah lagi seperti itu tambah satu putaran nah kalau masih ada yang jawabin yang lain berarti ditambah lagi satu putaran seperti itu nah itu cara efektif menghitungnya jadi enggak kehabisan waktu seperti itu maka jawabnya yang ini itu jadi enggak usah pakai yang kakak seperti itu tapi cukup memanfaatkan tadi relasi sudut sama kita mengingat lagi letak kwadran itu gitu mungkin apa namanya bisa kalau kasih anak kan anak kebetulan yang kelas 11 itu oh ini ada yang belum dikonfirm kelas 11 itu kan kebetulan ada yang persamaan seperti itu nah itu bisa lah kalau pecakannya pakai kayak gini apalagi kalau soalnya pilihan ganda gitu itu lebih efektif oke saya lanjut halo yang ini 8 tangkap 79 equivalent dengan 8 modulo 5 nah berapakah nilai 8 nah itu kan juga sama ya sama aja dengan yang tadi ini kan intinya nah ini ini saya salah menaruh kuncinya ini ini juga sama seperti tadi berarti kita cari pola sebelum mencari pola kita cari dulu ini yang ini bilangan pokoknya 8 nah ini oh 8 8 modulo 5 itu sisa berapa 3 nah berarti soal ini ekvivalen dengan 3 pangkat 79 nah modulo 5 seperti itu nah nanti sisanya berapa yaitulah X nah X ini kan artinya sisanya seperti itu kan ya kita cari seperti tadi pakai pola yang tadi ya kita lebih gampang pakai polanya dia dibagi 5 sisa berapa 3 3 pangkat 2 dibagi 5 sisa berapa 4 lalu 3 pangkat 3 dibagi 5 sisa berapa 2 seperti itu kan nah lalu 3 pangkat 4 dibagi 5 sisa berapa 1 kalau sudah 1 biasanya kembali ke sini ya karena ini 3 pangkat 5 nggak perlu dihitung ya mencari 3 pangkat 5 itu berapa hasilnya dibagi 5 itu tidak perlu tapi mencari sisa ini tinggal di biaya dari ini 3 pangkat 5 itu kan diperoleh dari 3 pangkat 4 jadi ini itu diperoleh dari 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 1 betul ya nah maka ini tinggal lihat aja ini 1 kali 3 berarti di sini 3 berarti di sini pasti 4 2 terus kembali lagi ke 1 oke ternyata masih sama polanya 4 N nah sama kayak tadi berarti 79 itu dibagi 4 sisa berapa kayak gitu 79 dibagi 4 berarti 76 ya 76 ya betul 76 sisa 3 oke nah berarti ini mestinya karena sisa 3 ya berarti ini jadi 3 pangkat 3 modulo 5 nah ini mestinya jawabannya 2 oke nah ini saya salah ngapung disini oke 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 Terima kasih. 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 siap kesamanya dalam 2A berarti 2A plus 3B itu 25 maka yang 2A plus 7B sama dengan 3B ini kurangi 4B yang disini berarti 12 berarti B nya ketemu men 3 oke B ketemu berarti A nya ketemu ya 3 ini ya 2A jadi 2A ditambah 3 kali ini minus B nya 3 oh iya B nya 3 4B sama dengan minus 2B iya berarti minus 2B kenapa saya bisa dapat negatif oh my god nah ini kadang mungkin kalau pas tes itu lagi grogi ya kayak terutama kalau misalkan saya juga ngomongin siap biasanya misalkan susu betas itu ya sama masih 2A 16 ya diarin aja kita kan butuhnya 2A karena yang ditanyakan S6 S6 6 per 2 2A plus 5 oke ini berarti 16 ditambah 15 jika jika kemudian nah sudah diganti ges oke 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 Aduh, mama suka mas Al Inadronika pembinta Aduh, seorang Pembinta pembinta ingin mengirim barang dagangnya yang terdiri dari 1500 kursi dan 640 meja Lalu untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan kol Nah, truk itu dapat memuat 30 kursi dan 40 meja Sedangkan kol dapat memuat 50 kursi dan 10 meja Ongkos sewanya sekian Nah, jumlah truk dan kol yang harus disewa agar pengirimannya minimal Sebab itu Ini berarti, kan sebetulnya bisa kita lihat ya Dari ongkos, ini tak hilangin aja dulu Ini, terus ini begini Nah, berarti ini itu X Lalu ini Y Berarti ini FXY nya 20X ditambah 12Y Kemudian fungsi kendalanya Nah, fungsi kendalanya itu Sebetulnya kan bisa langsung kita lihat Ya, kursi dipasangkan aja sama kursi Meja sama meja Gitu, enggak perlu membaca lengkap Konfet, seperti itu kan bisa Nah, berarti yang pertama kan ini 30X ditambah 50Y Nah, ini ya Seperti ini Lalu Satunya 40X ditambah 50Y Lalu Berarti ini 12 20 Dibagi 4 Ini berarti 3 Ini 5 Nah, yang ini K1 nya Berarti 5 per 3 Lalu Lalu K2 nya 1 per 4 Nah, tinggal dilihat aja Posisi 3 per 5 Itu Apakah diapet Atau di luar Seperti itu Nah, 3 per 5 kan 0,6 Yang ini 0,25 Yang ini 1 lebih Oh, ternyata Dia posisinya diapet Nah, karena udah tahu dia diapet Berarti ya langsung Eliminasi saja Nah, ingat ya Yang pakai K itu Yang bisa pakai K itu Hanya Kalau yang bentuk normal Bentuk normal itu Tanda Fungsi kendalanya sama Kalau besar Yang besar semua Kecil, kecil semua Tidak ada yang negatif Jadi, tidak ada besar Kecil itu Tidak bisa Berarti itu Ya udah Karena ini sudah tahu Di eliminasi Ya udah Kita eliminasi saja Ini tadi Persamaan yang pertama 3X plus 5Y Sama dengan 150 Yang satunya 4X plus Y 64 Oke Yang disamain apanya Misalkan Y-nya Kali 1 Kali 1 Kali 4 3X 5Y 150 Kemudian Ini berarti Eh, kenapa dikali 4 Ya Kali 5 100 20E 5Y Berarti ini 100 Tau kan 64 Kali 5 Ya 180 Ini Maksudnya Mabu ini 320 320 Ya Oke Saya yang kurangi 20 kurangi ini 17 32 Ini berarti 170 Oke X-nya Ketemu 10 Ya udah Kita langsung aja Kan X-nya Yang 10 Ya Bu Ani Boleh bertanya Bu Silahkan Untuk yang K K1 Sama K2 Itu Didapat dari mana Ya Bu K1 Itu dari K1 Dan K2 Itu dari Fungsi kendalanya Nah Y dibagi X Nah Ini kan 5 Bagi 3 Bisa dipahami Jadi Menghitung K Menghitung K Itu tinggal Koefisien Y Dibagi Koefisien X Seperti itu Oh Oke Perlu ditambahkan Cartanya disitu Bu Sebelahnya Oh Ika Maaf Saya Lupa Oke Saya tuliskan lagi K itu Koefisien Y Dibagi Koefisien X Jadi semuanya Menghitungnya Pakai ini Mau fungsi kendala Ataupun Fungsi Objektifnya Nah Nih Gampang Nih Astaghfirullah Badan saya Lampur Nih Nih Ambilin Sama Nih 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 Saya lanjut Terus Yang lanjut Nih Nih Dalam sepul kota Berdapat Empat bulan merah Dan Enam bulan kuning Bulan bulan Di Angu Sekaligus Peluang yang terambil Dua bule Berbeda Warna Ya Jadi Empat merah Dan Enam kuning Kalau pengambilannya Dua sekaligus Berarti kan nanti NS Terus 10 C2 10 C2 Nah Yang kemarin Saya bilang Menghitung C itu tinggal Mundur Sama Mundur Seperti itu ya Nah Dan perlu diingat 10 C2 Berarti Akan sama Dengan 10 C8 Jadi Misal Sudah Sudah menghitung 10 C8 Ya Sama Sudah Sudah menghitung 10 C2 Seperti itu Jadi Kalau ketemuan Seperti itu Itu kebalikannya Jadi Tidak perlu Yang mundur Sama Penatangan Seperti itu Kita Lunturnya Seperti itu Nah 10 C2 Berarti Penatangan 10 Kali 9 2 Juga Menurut 2 kali Berarti 2 1 Oke Ini berarti Jadi 5 Kali 9 Nah NA Berapa Karena Dua warna Yang Breda Ya Otomatis Yang Satu Merah Yang Satu Kuning Seperti itu Tidak Ada Pilihan Yang Lain Kecuali Kalau Soalnya Dua Warna Yang Sama Nah Kalau Dua Warna Yang Sama Berarti Kemungkinannya Bisa Dua Merah Atau Dua Kuning Kalau Atau Kan Ditambahkan Nah Ini Berbeda Warna Yang Berjelas Berarti Hanya Satu Merah Dari Satu Kuning Maka Kan 4 C1 Dikali 6 C1 Karena C1 Kan Yaudah Jadinya Dirinya Sendiri Berarti Luangnya Bisa Langsung Ini 4 Kali 6 Dibagi 4 Kali 4 Kali Sampai Wajar 3 2 Nah Ini Terakhir Hasilnya 8 5 12 Oke Kalau Misalkan Di soal Peluang Ini Kan Kadang Kita Bisa Langsung Pakai Peluang Kadang Itu Bisa Pakai Kopinasi Itu Membedakannya Gimana Ya Bu Maksudnya Maksudnya Kadang Kan Ketika Peluang Kemarin Yang Peluang Apa Di soal CPKB Itu Yang Malah Satu Lulus Dari Ketiga Dari Ketiga Kelas Nah Itu Kan Langsung Kita Pakai Peluang Ya Kalau Hanya Diambil Satu Itu Berarti Kayak Biasa Seperti Itu Jadi Kita Lihatnya Kalau Dia Lebih Dari Satu Berarti Kita Pakai Kombinasi Seperti Itu Nah Gak Bisa Langsung 5 Persepuluh Seperti Itu Gak Bisa Karena Diambilnya Lebih Dari Satu Seperti Itu planets Dari Terima kasih telah menonton 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 Jadi sebab Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang ini Terima kasih telah menonton Dibagian Terima kasih telah menonton Dibagian Selama Dibagian Dibagian Ini sumbuk Dan Dan Nanti Dan Dibagian Dibagian Dan Dibagian 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 Asal Dibagian Dibagian Dan Dibagian 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 Dibagian